Di BSD, sampai bertemu di sana, pokoknya kita seru-seruan. Let's go! Sore ini, Rizky Febian dijadwalkan menghibur calon dan para penggemar setianya di lapangan utama Al-Asar BSD Tanggeran Selatan atau Tangsel. Adapun hal ini, diinformasikan Rizky Febian disela-sela perjalanannya menuju lokasi konser. Kemudian, ia bagikan ke sosial medianya. Aiki yang mengenakan baju hitam lengkap dengan setelah kacamata, begitu senada menikmati perjalanan menggunakan kendaraan pribadinya. Dikatakan Aiki, untuk para penggemarnya, tunggu kedatangannya di lapangan utama Al-Asar, bumi serpon damai, dan akan seru-seruan di sana. Hari ini ada acara pensi di Al-Asar, di BSD, sampai bertemu di sana, pokoknya kita seru-seruan. Let's go! Rizky Febian dijadwalkan tampil kurang lebih 60 menit, mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore ini. Aiki, Sapan Akrab Kekasih Mahalini Raharja ini, akan tampil bersama beberapa musisi papan atas tanah air lainnya, di mana saat ini, sudah beberapa musisi sementara manggun di lokasi kegiatan. Tak hanya itu, bagi teman-teman yang mungkin sudah berada di lokasi, maupun yang baru berangkat ke lokasi, jika ada reseki lebih, silakan investasikan sedikit uang Anda, demi tabungan keabadian atau di akhirat kelak. Hal atau aksi kemanusiaan ini pun, ikut disuarakan oleh Rizky Febian, yang besar kemungkinan, akan menyusul Mahalini yang akan manggung di Jakarta International Stadium, atau JIS malam sebentar. Untuk berhormenasi, di acara, di lancar. Nama saya Muhammad Gita Farmanta, saya selaku Ketua ALSIS 2022. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Nili Hasan, SMA Al-Ajar, Bumi Serbong Damai, dan teman-teman panitia ALSIS 2022, ke sekolah. Oh iya, sebelum kita acara mulai, kita ingin mengucapkan selamat datang. Betul, sebelum selamat datang, aturan-aturan dulu kita bacainya. Iya, pastinya itu maksudnya, Adit Insomnia ya. Seperti apa kemeriahan aksi tanggung kekasih Mahalini, yang sudah semakin fresh ini, setelah beberapa hari dilanda rindu, dan akhirnya bertemu. Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini, untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air, dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini, yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Oh iya, maaf, Mimin izin kepo ya. Pagi tadi, saat Mimin tiba di Manado dan melakukan siarang langsung di salah satu tempat atau kawasan Kavri Day di kota Manado, tepatnya di kawasan Megamas, salah satu yang Mimin singgung soal jadwal manggung Mahalini dan Rizky Febian di Bali, pada bulan Agustus mendatang. Baru saja, Mahalini membagikan informasi tersebut di sosial medianya, tepatnya satu menit yang lalu. Jangan lupa pantengin CBC ya, dan terlebih aksi panggung mereka di BSD dan Neng Lini di JIS malam sebentar. Selalu periksa barang bawaan Anda terlebih untuk barang berharga. Tempatkan di tempat yang aman, supaya semuanya juga aman usai menyaksikan langsung idola Anda tampil. Jangan sampai gara-gara kehilangan barang berharga, Tuhan lagi yang disalahkan, padahal kecerobohan sendiri. Biasakan sedikit ada apa-apa, omongnya, Oh Tuhan! Yang Muslim tetap jaga lima waktu ya, dan yang no Muslim tetap berkuat keimanan Anda, karena Indonesia ini kaya karena berbagai perbedaan, dan disatukan dalam bingkai bihinekah tunggal ikat. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.